Kali ini saudara, bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku ajak dengan satu nama bakal calon wakil presiden. Nama pendamping Anies akan diumumkan sepulang haji dari Arab Saudi. Karena sudah mengantongi satu nama bakal calon wakil presiden, Anies meminta tim pemenangan untuk tidak lagi membahas bakal cawa pres. Tim diminta mulai membahas strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan. Bakal calon wakil presiden untuk Anies merupakan hasil lima nama yang beredar. Kemudian dikerucutkan menjadi tiga nama dan kini sudah final. Mudah-mudahan demikian dan memang setelah kembali dari haji itu kan artinya waktunya makin dekat dengan pendaftarannya dan itu saya kira waktu yang baik lah. Kita lihat nanti seperti apa. Laki-laki perempuan Pak nanti cawa presidenya? Katanya, kata orang bijak, misteri is power. Jadi jangan semua dikembukakan lah gitu. Dari internal koalisi atau dari luar internal koalisi Pak? Internal atau dua koalisi. Kan tadi Pak Anies mengatakan, sudah jangan lagi membahas soal cawa pres. Jadi kita bahas yang lain-lain aja gitu. Masihnya cewek Pak. Ada yang lain? Pertanyaan lain?